Hai setelah beberapa saat guys kita sudah nyalakan ternyata ini tidak ada panas sama sekali ya Nah kita melihat bagian dalamnya seperti ini dan ini bagian kabelnya tadi Nah teman-teman udah bisa melihat setelah beberapa menit kita nyalakan nah elemen pemanas itu yang dibawah sudah warna merah dan di atas ini menandakan elemennya udah panas ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my YouTube channel Aris Jaya Laban Dora Oke guys di video kali ini kita kembali ke bidang elektronik nah untuk kali ini saya akan mempunyai service sebuah oven nah oven ini punya teman saya yang katanya ovennya tidak panas tetapi kondisi indikatornya menyala nah seperti apa nanti kita cek perusahaannya dimana namun teman-teman jangan lupa untuk support lagi channel saya ya jangan tekan tombol like comment dan jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe karena subscribe itu gratis guys Oke guys kita langsung saja check it out Oke guys ini oven yang akan kita service ya kita melihat dulu oven ini dengan merek kain nah ciri-ciri oven ini itu teman-teman bisa lihat ya seperti biasa oven pada umumnya itu mempunyai pengaturan daripada temperatur pengaturan temperatur nah disini ada indikator powernya kemudian disini ada pengaturan daripada elemennya dimana elemen yang atas bawah berfungsi elemen bawah saja dan elemen atas saja dan disini kita off kemudian disini ada pengaturan waktunya ya dimana kita akan menyalakan dengan pengaturan sesuai waktu yang kita tentukan kemudian kita akan coba buka ini di dalam nah teman-teman tahu ini adalah elemen pemanasnya yang yang ini sama yang sebelah dalam ini elemen pemanasnya dan ini yang bagian atasnya elemen pemanas bagian atasnya ya guys kemudian disini ada lubang ya teman-teman bisa lihat disini ada lubang ini sendiri ini untuk kipas ya teman-teman ini kipas untuk memberikan sirkulasi ini terhadap awal panas yang berada di dalam sini kemudian kita akan melihat ke bagian belakangnya spesifikasi daripada oven ini ya teman-teman bisa lihat nah disini kan oven toaster dengan modelnya kita ot28-2806 dan seperti itu teman-teman bisa lihat oke kita akan coba tes dulu apakah oven ini menyala atau tidak ya kita akan coba pasang dia punya kabel setelah beberapa saat guys kita sudah nyalakan ternyata ini ini tidak ada panas sama sekali ya ini tidak ada panas ini juga nggak panas nah kita akan segera eksekusi kita buka masalahnya dimana oke guys tapi kita cabutin dulu ya guys nanti kita kena strong bahaya hehehe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys kita sudah buka dia punya casing nah kita melihat bagian dalamnya seperti ini dan ini bagian kabelnya tadi jadi tadi kondisinya kan kita tes dia menyala ya berarti kita sudah pastikan bahwasanya jalur kabel powernya ini itu semuanya normal karena ada indikator menyala dan semua ini pun berfungsi seperti tadi ya nah sekarang kita akan konsen dulu kemana kalau kayak gini kayak gini kita akan konsen ke bagian elemennya ke bagian elemen pemanasnya ya guys karena kita sudah memastikan jalur kabelnya ini tadi menyala berarti normal sekarang kita akan cek dulu elemen pemanasnya ada masalah nggak ya nah ternyata kita bisa lihat di sini guys ini sudah putus kondisinya udah terbakar ya ini juga model goyang dan ini elemen pemanasnya bagian bawah serta yang ini ya guys nah ini juga udah goyang udah putus ya nanti kita akan cek ini apakah elemen pemanasnya masih berfungsi apa enggak dan kita cek yang di sebelahnya juga nah ternyata kita lihat elemen pemanasnya kabelnya putus guys nah ini dia putus dan ini yang bagian bawah pun sama guys putus nah ini caranya bagaimana kita bisa tes dulu apakah elemen pemanasnya ini ini masih bagus apa enggak kita tes dulu kalau elemen pemanasnya ini masih bagus baru kita sambungkan kabelnya ini kembali oke guys kita tes dulu elemen pemanasnya oke guys kita ngetes dulu elemen pemanasnya dengan kita membuat kabel modifikasi seperti ini kita pasangkan ini kita sambungkan sama yang bagian bawahnya ya guys karena ini dia sudah putus jadi kita coba memasang kabel sambungan seperti ini kita modifikasi dulu hanya untuk ngetes dia punya elemen pemanas masih bagus apa tidak oke kemudian yang bagian sininya nah yang bagian sininya kita tes pakai kita akan menggunakan multi test multi test tadi guys kita akan menggunakan multi tester teman teman bisa menggunakan multi tester jenis apa aja namun disini saya menggunakan pilihan untuk eh resistor eh resistant ya oke yang untuk yang untuk ohm nya ya yang untuk selektor ohm teman teman bisa melihat disini nanti kalau ada angkanya berarti elemen pemanas yang atas itu tidak putus tetapi kalau tidak ada angkanya berarti dia putus guys jadi tinggal kita sambungkan kiri dan kanannya aja lihat ya bisa dilihat nah di multi testernya menunjukkan angka ya guys berarti elemen pemanas ini yang bagian atas masih normal masih normal teman teman bisa melihat di bagian apa screen daripada multi testernya masih normal kemudian kita tes lagi yang bagian bawah dan bagian bawah juga masih normal ada angkanya ya guys tinggal sekarang kita akan membersihkan kerak-kerak daripada spoon nya dan kita akan mengganti kabel yang putus ya disini disini guys kita bersihkan daripada kerak-keraknya ya biasanya kalau kayak gini kan ada yang kerak-keraknya jadi kita bersihkan pakai amplas pakai amplas atau sandpaper yang masih bagus ini 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 yang masih bagus ini kita masih gunakan ya yang masih bagus ini nya tapas spoonnya ini masih gunakan kita masih gunakan nanti yang udah rusak ini yang di atas ini teman teman bisa lihat ini udah rusak kita akan ganti aja ini spoonnya dengan menggunakan spoon yang baru seperti ini guys nah ini ya kita akan ganti kepalanya ini karena ini kepalanya udah rusak dan kita ganti dengan yang baru sekarang kita akan mengganti spoonnya saja ini ya guys oke oke teman teman ada lihat ini teman teman lihat ya ini udah rusak udah rusak dan ini juga kita ganti kita ganti skonnya dengan ini oke guys ini kabelnya yang kita udah ubah ya kita sudah ganti dia punya skon ini sudah kita ganti dan kabelnya kita tambahin di tengah ya guys karena kependekan dan ini kabelnya juga saya ganti sekalian aja dan tinggal kita pasang kembali oke tinggal sekarang kita tes ya teman teman kita tes apakah dia berfungsi kembali dan saya akan pasang dia punya pasang kembali dia punya plug ini nah ini kita melihat teman 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 udah bisa melihat ini indikatornya udah menyala dan kita akan menunggu elemen pemanasnya ini berfungsi apa tidak disini saya sudah setel di bagian atas bawah oke guys setelah beberapa menit kita melihat disini elemen pemanasnya udah mulai memerah di bawah dan yang di atas ini menandakan elemen pemanas ini oven ini udah berfungsi seperti sedia kala ya guys dan kita melihat kondisi kabelnya yang disini aman tidak sudah tidak ada percikan-percikan lagi karena percikan-percikan itu diakibatkan adanya kerak-kerak daripada skonnya ini yang kita udah bersihkan dan yang disebelah sini juga ini ya guys oke jadi sudah kondisi aman dan tinggal kita menutup kembali oven ini sebelum kita nutup kita matikan dulu agar dia dingin ya guys kalau tidak ini panas banget guys oke silahkan kamu dulu kabelnya dan menu dingin baru kita selamat menikmati dan oke guys kita telah berhasil memperbaiki atau servis daripada oven ini yang sudah dalam keadaan normal sekiranya sampai disini aja video saya jangan lupa teman-teman untuk bisa like komen jika teman-teman ada pertanyaan dan jangan lupa untuk subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya ya oke teman-teman salam sehat dan sukses selalu sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video sub indo by broth3rmax